Halo Tedars, Mirsa Astia Vibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD Vibis News untuk hari ini. Pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat minggu lalu, Pound Sterling naik tajam ke dekat 1.2750 di sekitar 1.2742. Mengkapitalisir pergerakan pemulihannya dengan sentimen pasar mulai membaik dan Bank of England mengeluarkan keputusan kenaikan tingkat bunga yang hokis dan ditambah lagi dengan melemahnya dolar Amerika Serikat secara signifikan setelah keluarnya data non-pump peril Amerika Serikat bulan Juli. Meskipun berhasil menaik pada hari perdagangan terakhir hari Jumat minggu lalu, secara mingguan GBPUSD mengalami penurunan. Memulai minggu perdagangan yang baru pada minggu lalu di 1.2845, GBPUSD mengakhiri minggu lalu dengan penurunan ke 1.2742. Penurunan angka GBPUSD terutama disebabkan sempat menguatnya dolar Amerika Serikat pada paru pertama perdagangan minggu lalu. Indeks dolar Amerika Serikat sempat naik 0.27% ke 102.358 pada hari Rabu dengan data implement sektor swasta yang dilaporkan oleh EDP muncul dengan bagus. Namun pada paru kedua hari perdagangan minggu lalu, GBPUSD berhasil membalikkan pergerakan turunnya. GBPUSD berhasil bangkit sehingga mengurangi kerugian mingguannya setelah Bank of England mengambil sikap yang hokis dan dolar Amerika Serikat kembali melemah pada hari Jumat minggu lalu. Support terdekat menunggu di 1.2720, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2660, dan kemudian 1.2600. Resistance terdekat menunggu di 1.2777, yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2813, dan kemudian 1.2850. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam hebis.